Dua kecelakaan terjadi di Jombang dan Lumajang akibat kelalaian sang pengendara. Karena kejadian ini tiga pengendara motor tewas di lokasi kejadian. Bibi korban pelajar tewas ini terus menangis histeris mencari jasad keponakannya Sasmi Taning Rahayu yang tewas dalam kecelakaan maut di jalan Yosudarso Selasa Siang. Tangis histeris itu makin menjadi meski warga sekitar berusaha menenangkannya. Ia pun akhirnya diantar keluarganya menuju rumah sakit umum Jombang untuk melihat jenazah korban. Korban sendiri yang masih mengenakan seragam sekolah menjadi korban tewas setelah ditabrak sebuah minibus yang dikendarai Andika warga Surabaya yang melaju kencang dari arah berlawanan. Akibat alami pecahban, mobil itu oleng yang kemudian menabrak pelajar asal desa Tunggorono itu hingga tewas ketika di lokasi kejadian. Tak hanya menimbulkan korban tewas, insiden itu juga menyebabkan dua orang lainnya luka-luka. Sementara di kendaraan Havanca yang berjalan dari selatan ke utara tiba-tiba mengarah ke kanan dan menabrak dan buka motor yang berjalan dari utara ke belakang. Dan untuk perubahan takut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.